Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini kita akan membahas Rangkuman Materi Bahasa Indonesia Kelas 7 Kurikulum 2013 Bab 5 Pada bab 5 ini kita akan membahas tentang Mewarisi Nilai Luhur dan Mengkreasikan Puisi Rakyat Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe Dan mari kita mulai Puisi Rakyat Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu puisi rakyat Puisi rakyat merupakan warisan budaya bangsa Yang wajib kita pelihara Puisi rakyat dapat berupa puisi syair, gurindam, dan pantun Kita akan bahas satu persatu macam-macam puisi rakyat tersebut Mari kisimak Nah yang pertama kita akan membahas itu gurindam Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India Istilah gurindam berasal dari kata kirindam Yang artinya mula-mula Atau perumpamaan Nah ciri-ciri umum gurindam adalah Pertama terdiri dari dua baris dalam satu bait Yang kedua Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata Yang ketiga Tiap baris memiliki rimah Sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya Selanjutnya itu merupakan satu kesatuan yang utuh Selanjutnya Baris pertama berisikan soal Masalah atau perjanjian Selanjutnya Baris kedua Berisi jawaban Akibat dari masalah atau perjanjian Pada baris pertama Isi gurindam biasanya berupa nasihat Filosof hidup Atau kata-kata mutiara Oke Setelah mengetahui asal-masal dari ciri-ciri umum gurindam Berikut jagad edukasi Sediakan contoh dari gurindam Nah contoh satu Jika hendak mengenal orang yang baik perangai Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai Oke Nah contoh dua Carilah olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan sobat Oke Lanjut Selanjutnya kita akan membahas pantun Oke Pantun adalah puisi Melayu Pantun adalah sesuatu ucapan yang teratur Arahan yang mendidik Dan bentuk kesantunan Oke Fungsi dari pantun adalah untuk mendidik sambil menghibur Oke Ciri-ciri pantun yaitu Pertama Tiap baik terjadi atas empat baris Nah Tiap baris terjadi atas delapan sampai dua belas suku kata Selanjutnya Lima akhir setiap baris adalah AB-AB Nah Selanjutnya Baris pertama dan kedua adalah sampiran Yang terakhir itu baris ketiga dan keempat adalah isi Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pantun Yuk simak contoh pantun di bawah ini Oke Contoh satu Air surut memungut bayam Seharus diisi ke dalam kantung Jangan diikuti tabiat ayam Bertelur sebiji riu sekampung Contoh dua Ikan nila dimakan berang-berang Kotak hijau melompat ke kiri Jika berada di lantau orang Baik-baik membawa diri Oke Selanjutnya Nah selanjutnya kita akan membahas itu syair Oke Syair adalah salah satu visi lama Nah Kata syair berasal dari bahasa Arab Yaitu syir Atau syur Oke Yang artinya itu perasaan yang menyadari Oke Ciri-ciri syair antara lain Setiap baik terjadi atas empat baris Setiap baris terjadi atas empat sampai empat belas suku kata Ketiga itu bersaja A-A-A-A Nah selanjutnya semua baris adalah isi Selanjutnya bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan Contoh syair terkenal adalah karya Hamzah Fauzi Silahkan simak Oke Ini adalah syair perahu Inilah gerangan suatu madah Mengarangkan syair terlalu indah Membetuli jalan tempat berpindah Disaranlah etikat diperbetuli sudah Oke Wahai muda kenali dirimu Ialah perahu tamsel hidupmu Ia adalah berapa lama hidupmu Ke akhirat jua kekal hidupmu Hai muda arif budiman Hasilkan kemudi dengan pedoman Alat perahumu jua kerjakan Itulah jalan membetuli insan Pertugu jua alat perahumu Hasilkan bekal air dan kayu Dayung pengayu taruh disitu Supaya laju perahumu itu Sudahlah hasil kayu dan ayar Angkatlah pula saw dan layar Pada beras bekal jantanlah taksir Nica yang sempurna jalan yang kabir Setelah mengetahui beberapa contoh Dari masing-masing puisi rakyat Ada beberapa kalimat yang perlu diperhatikan Dan digunakan dalam puisi rakyat Kalimat yang biasa digunakan adalah Kalimat perintah Kalimat saran Kalimat ajakan Kalimat seru Kalimat larangan Kalimat tunggal Dan terakhir adalah Kalimat majimu Oke Oke sekian dulu Terima kasih dan jangan lupa Klik tombol subscribe